Gelombang panas melanda beberapa kota di India. Gelombang panas membuat lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah dan kampus di kota Kerala ditutup sementara. Operasional sekolah dan kampus ditutup sementara hingga Senin 6 Mei 2024 untuk menghindari dampak dari gelombang panas yang terjadi. Departemen Meteorologi India memperkirakan gelombang panas akan terus terjadi di distrik Alapuza, Palakat, Trisur, dan Kozikode. Wilayah-wilayah tersebut masuk dalam daerah dengan peringatan warna kuning. Departemen Meteorologi India mengatakan suhu maksimum di distrik Palakat diprediksi akan meningkat hingga 40 derajat Celcius. Dan di distrik Kolam, Trisur, dan Kozikode diperkirakan akan meningkat hingga 39 derajat Celcius. Gelombang panas di India di pekan pertama bulan Mei menyebabkan dua orang tewas. Kematian itu disebut akibat heat stroke, yakni kondisi di mana tubuh kehilangan kemampuan untuk mengatur suhu sendiri lantaran paparan panas yang berlebihan. Pejabat setempat pun mengimbau masyarakat untuk meminimalkan paparan sinar matahari langsung. Pihak berwenang India juga didesak untuk terus memantau situasi guna menghindari kebakaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!